halo cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua balik lagi di motor ngebut vlog masih bareng gua kolis di video kali ini gua lagi mau nge-review honda vario 125 yang tipe old nih yang 125 yang bohlam itu lampunya masih bohlam motor ini kepunyaan dari om syawal member mri okelah ternyata basa basa lagi langsung aja kita review motornya yuk ini dia bagian dashboardnya nih bagian dashboard dari vario 125 old ini dia kita bahas satu-satu dari mana dulu nih dari sepion dulu nih sepionnya ini original klik cuy kalau kalian pengen bedain antara ori sama kawenya kalian bisa ngeliat cek disininya nih ini ada lubangnya kalian bisa juga disininya kebawah lagi ini ada handgrip ini punya Kawasaki Jepang ini punya Kawasaki Jepang bandulnya ini bandulnya CNC bagian spontan ini pakai KTC cuy pakai KTC saklarnya ini saklar-saklar Vietnam ya kan yang merah-merah gini nih ini kalau nggak salah harganya ini satu aja nih sekitar 100 ribuan tergantung seller sih biasanya gitu ya di sebelah kanan juga sama CNC ini pakai Kawasaki Jepang yang harganya sekitar 300 ribuan kalau nggak salah ya saklar-saklar yang sebelah kiri ini masih original sepion masih sama ya kan yang istimewa itu speedometernya speedometernya udah diganti pakai LED new gitu oke kita nyala ini tuh pakai LED new pakai LED new ini ada emblem Honda nya titanium di sampingnya ini udah di Kevlar cuy ngeri 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 speedometernya oke kita pindah ke bagian depannya lagi nih ini ada hand ram sama master ram ini pakai kitako kTC kitako yang radial cuy ini kalau nggak salah info dari Om Shawl nya ini harganya gini sekitar 1,4 sampai 1,5 lah visornya ini udah di Kevlar juga cuy ya di Kevlar kebawah lagi ini dasinya di Kevlar dan ada emblem fi tuh yuk cuy ini bagian lampunya nih bagian lampunya ini bohlamnya udah diganti RTD m8 dan bagian sennya ini udah diganti nih AS3000 kalian pengen lihat ininya lampunya oke kita nyalain nih kita nyalain dulu oh ini dia lampunya nih wuh ini lampunya nih wuis anjir gila terang banget ya wuis mantap yuk ini dia bagian kaki-kaki depannya nih cuy kalian bisa ngeliat sendiri kan uh mantep enggak mantep lah masang enggak ya kan kita bahas satu-satu dulu nih mulai dari soknya nih soknya pakai tupak 6 tupak 6 tupak 6 tupak 6 ini harganya kalau nggak salah ini 500ribuan lah kurang lebih selangnya ini pakai bracket selang hell tapi bukan yang kuning yang hitam wuf mantep biar cocok nih emang warna bodinya ya kan bracket selangnya ini pakai GDR GTR lah ini harganya kurang lebih sekitar 300ribuan kali pernya ini pakai Nishin 4P Fitwin cuy ngeri nggak tuh buh ini bracketnya ini paket CNC cuy ini beli sepaket nih ini kalipernya sama bracketnya harganya sekitar 2,5 ribu 2,5 juta tuh nge doang ngeri 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 kayak ininya nih disininya nih kan ini punya Honda Winner Oh mantep kita pindah ke bagian pelaknya nih bagian pelaknya pakai X-Mod bus gila gila ini yang punya beauty ngelopak kali ya udah diam-diam aja ngasih bilang bilang sedangkan untuk bannya ini pakai Corsa R46 ukurannya 90 per 80 cuy ya ukuran normalnya lah ya ini dia bagian kiri belakangnya nih dari vario 125 old kepunyaan Om Shawal Oke kita bahas satu-satu nih emblemnya pakai Titan cuy emblem pakai Titan sedangkan untuk shocknya ini pakai YSSG Racing YSSG Racing ini sebenarnya cuma buat balap ini jarang banget ada yang pakai ini nih buat harian atau buat selain inilah selain balap harganya juga nggak main-main cuy lebih mahal daripada yang merek sebelah tuh yang warna kuning hehehe ya kak ini setelanya ada tiga cuy satu dua tiga ini setelanya ada tiga ini buat ribbon ini low compression dan ini high compression cuy uff mantep lanjut ke cover filter cover filter ini masih original cuy cuman ditambahin emblem Titan sama velocity lanjut ke bawah lagi ini Baksi VT pakai Honda Airblade yang 2021 nih harganya kalian juga pasti udah tahu lah berapa ya kan step ini pakai faceback ini yang buat Yamaha kalau nggak salah nih tapi ini buat divario makanya ini agak nggak ngeklop karena aslinya ini bukan peruntukannya tapi ini dipasang disini cakep sih tuh gede ya kan standar samping sama tengahnya ini udah di chrome tuh dari chrome ke belakang lagi paha rem ini pakai SGP cuy cover sensornya juga udah di Kevlar pakai emblem juga dari titanium tuh selang sininya juga setelah pakai selang Samco pelek masih sama kayak yang di depan pakai Exmude bannya pakai Corsa R46 sama nih kayak yang depan cuman ini ukurannya berapa nih ini ukurannya 100 per 90 yang belakang 100 per 90 depan 90 per 80 dibalut dengan baut-baut stainless dua kunci untuk selangnya itu pakai selang Samco mesinnya ini mesinnya udah upgrade cuy upgrade 58 by Ramajib tuh keren 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 nah ini dia bagian kanannya dari 125 old nya nih kepunyaan dari Om Shawal Hager ini pakai Hager Airblade yang old tuh yang old kan lebih panjang kalau yang new itu lebih pendek cuy ini mah kalau yang old sama yang new tergantung selera kalian sih kalau gue sih suka yang old lebih panjang ininya Oke pindah lagi ke bagian radiator radiator cover ininya nih udah di Kevlar cuy dan udah pakai extra fun extra fun ini bikinan dari ini orang Bali nih namanya Om Nanang ig-nya namanya Nanang bintang Bali tuh keren tutupnya ini pakai variasi dari jeks-jeks sedangkan botonya ini pakai stainless dua kunci dan betul way ngomongin baut ini full baunya nih ini stainless dua kunci sampai ke mesin-mesin bagian dalam semuanya body body semuanya stainless dua kunci untuk knalpot ini pakai forward tuh tuh leopens hehehe forward cuy ngeri itu dan ini nyempil ada titanium di knalpot untuk bagian job itu udah diganti udah diganti pakai MBT Carrera bikinnya di black suit kemayoran harganya kurang lebih sekitar 300 behel nya sama bodi belakangnya ini udah di Kevlar cuy bodi kasarnya jadi Kevlar dan sambungan spakbotnya juga di Kevlar untuk bagian kunci ini udah diganti cuy pakai keles dari PCX Vietnam VTX CBU lah gantungan kunci juga pakai Black Diamond tuh keren dan tutup bensinnya ini pakai CNC cuy sama nih ada pertamak-pertamak apa nih oke CNC nih dan ini udah di Kevlar nih yang tadi gue bilang Kevlar Kevlar uh mantep ngomongin bodi ini bodinya udah dicek ulang warna hitam glossy dan ada beberapa part yang tadi gue bilang di Kevlar di tengahnya itu di tengahnya udah diganti pakai original Vietnam Nah itu dia sedikit review dari Honda Vario 125 old kepunyaan dari Masya awal nih btw ini temanya sebenarnya temanya Vietnam Vietnam an gitulah untuk total modif ya ini kurang lebih nyampe lah nyampe lah berapa ya 20-an lah lebih nih lebih nih ama mesin kurang lebih ya 30 kayaknya oke gitu aja review kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian yang punya vario model-model gini nih jangan lupa juga buat subscribe like comment dan share motor ngebut vlog sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngebut gas terus aja direm ngebut ngebut